Hei kunyuk, gak ada gorengan nih Gak ada Yaelah, masa minuman sama kerupuk doang? Kan lagi merintis Sekarang jualan kopi sama kerupuk dulu Nanti kalau udah ada modal baru deh jualan gorengan dan lainnya Perasaan di warung buka udah hampir setahun Masa belum ada modalnya? Ya kan gue punya banyak pengeluaran Listrik, wipi, jajan anak Belum lagi pake COD istri yang hampir setiap hari datang Buset, kayak istri Apalagi anak gue yang cewek Beli permen satu biji aja harus online Gak pernah ke warung Badan anak borosnya minta ampun Kayaknya emang semua cewek kayak gitu Gitu gimana? Buset, ngegetin aja Maksud kalian apa? Kenapa dengan cewek? Gak ada apa-apa Ngaku galuk atau gue keprat disini Itu si Jawab bilang kalau cewek sama aja suka boros belanja online Apa? Hei, lu juga bilang gitu ya Bisa-bisanya ya kalian bilang wanita boros Mereka itu bukan cuma beli keperluannya sendiri Tapi juga beli keperluan suami sama anak juga Bisa-bisanya ya kata boros muncul dari mulut seorang laki-laki yang sudah beristri Sungguh menjijikan Kok lu mendramatisir gitu sih? Kan ini curahan hati suami Kenapa lu tiba-tiba nimrung? Gue kan punya kuping sama mulut Jadi harus dipakai bayi-bayi buat pembela martabat wanita Gue aduin ya lu ke si Jisoo kalau lu bilang dia boros Kok lu bawa-bawa istri gue sih? Kan gue cuma bilang wanita itu boros kecuali istri gue Lah, tadi kan lu bilang istri lu juga boros Heh, diem ya lu Mau gue selepet lu Kan? Kan? Gak bisa dibiari nih Gue harus aduin ini ke si Jisoo Gue gak bisa bayangin ya reaksinya bakalan kayak gimana Pasti bakalan menyengseng Menyesengserengkan Menyesengsarengkan Menyesengseng Kok lu diem aja sih? Bantu gua dong Menyesengsarakan Itu maksud gua Perkataan lu bisa menyesengsarakan hati istri lu sendiri Awas ya lu Ini gara-gara lu sih Lah, kok jadi nyalahin gua? Iya kan gara-gara lu Kalau lu gak ngomongin istri lu semuanya gak bakalan jadi begini Mendingan gue pergi aja sebelum si Jumran yang lu ke istri gua Woy, bayar dulu dong Buset, kapan majunya nih warung kalau kayak gini caranya? Jumran, tolong dengerin gua dulu Gua bisa jelasin semuanya Jelasin apa? Semuanya udah jelas kok Tante, om Kalian kenapa pegang lontang seperti itu? Cie-cie, pacaran, mie Hei, itu bapak lu Masa dicie-ciein sama Tante Jumran? Harusnya lu marah karena bapak lu selingkuh sama Tante Jumran Lah, iya juga ya Ayah, ayah beneran selingkuh Enggak, ayah gak selingkuh Bohong lu om, buktinya tadi pegangan tangan Ayah gak usah bohong Dia tadi udah liat kok dengan mata kepala si Yuki Iya kan Yuki? Iya bener, dia bener-bener kecewa ya sama ayah Sebenernya apa kelebihan mama selama ini? Kekurangan liat Iya, maksud liat sebenernya apa kekurangan mama selama ini? Sehingga ayah Tega mengkhianati mama seperti itu Tante, Tante kan sahabat mama liat Kok Tega mencubitnya dari belakang? Menusuk liat, bukan mencubit Kata-katanya terlalu sadis, jadi gue ganti Mending lu diem dah Jangan terus koreksi kata-kata gue Sekali lagi lu ngotong perkataan gue Gue keperat ya lu Pokoknya liat gak mau tau ya Liat bakal naduin ini ke mama dan enterium Ayo Yuki, kita ke alun-alun Ngapain ke alun-alun? Main layangan lah, kan kita tadi mau main layangan Kamu ini gimana sih? Baru 6 tahun juga, masa udah pikun? Lah, tadi kan lu bilang mau ngadu ke emal lu Kok sekarang malah mau main? Ngadunya nanti aja habis main Kalau sekarang gak ada waktu Em, dia anak kandung em bukan sih? Bapaknya selingkuh, bukannya nangis kejam Ini malah mau lanjut main Som, haus nih, beliin gue serut dong Beli aja sama sendiri Gak usah nyur-nyur gue ya Galak amat sih lu Kalian lagi ngapain? Kayak ikan asin dijemur aja Ujin sama Somi lagi istirahat om, habis main bola Cewek kok main bola? Emang ada undang-undangnya om, kalau cewek dilarang main bola? Ya gak ada Tapi harusnya cewek main boneka, bukan main bola Gak sukalah om Semenjak Lian nunjukin boneka Anabel, Somi jadi trauma Om, om punya uang gak? Jajanin ujin dong Ujin haus nih, pengen minum Iya dong om, jajanin Somi juga haus Lah, emangnya kalian main gak bawa uang? Ya tadi bawa om, tapi uangnya hilang Hilang dimana? Kok bisa hilang? Hilang di tukang basa om Tadi sebelum kesini kita ngebasau dulu Itu bukan hilang dong namanya Tapi dibelanjain Ya sudah, ayo om traktir Seriusan om? Iya serius Asi Pisu, ada kelapa tuh Mana? Itu di apa? Di pahun kelapa Wih, iya mana banyak banget lagi kelapanya Lu bisa naik gak? Siapa? Gua Ya iyalah, emang siapa lagi? Gak bisa Gua gak bisa naik Lu yang naik, gif Sekalian ambilin gua satu Kok lu nyuruh gua sih? Kan gua gak bisa naik Lah, lu lupa Lu pernah gelantungan di pohon mangganya Pak Erte Kapan? Waktu kecil Kita kan sering baling mangga Pak Erte Lah, kapan? Gua kan anak yang jujur dan Pak Tona Sekarang udah inget belum? Sedikit Sekarang di mana? Iya, iya gua inget Bisa gak lu berhenti mukul gua? Bisa-bisa hidung gua yang mancung ini jadi yungser ke dalam? Yaudah, kalau udah inget sekarang lu yang naik Gua yang tunggu di sini Itu pohonnya kepinggian Gimana kalau jatuh? Gak apa-apa, yang penting kelapanya dapet Terus kalau gak dapet kelapanya gimana? Lu mau kelapa gak? Ya mau Kalau gitu coba dulu naik Kalau lu yang naik kan lu bisa ambil banyak Gua gak apa-apa dikasih satu juga Beneran ya lu? Ya bener Oke deh, gua yang naik Simp, jangan lupa baca doa ya Biar lu ganjong seb Bang, gua pesen 3 es ceket ya Oke, mau minum di sini atau di plastik? Di sini aja om Kalian sama makanannya ujin lapar Iya om, sampe juga lapar Dari pagi belum makan Dari pagi lu kan udah makan 3 surami sama 2 mangkok baso Kok bilang belum makan? Dosa lu kalau bohong Itu ngemil, bukan makan Makan itu pakai nasi Terserah lu dah Om, boleh pesen makanan juga kan? Ujin lapar Masa om tegal liat ujin pelaparan? Suami juga om Suami pengen makan Ya dah, terserah kalian 3 pesen aja Nanti om yang bayar Yeay Pak Botak Suami pesen air geprek ya Pak, ujin pesen makanan yang paling enak di sini Mau apa? Semuanya juga enak Yang paling spesial dong pak Masa gak ada makanan yang spesial? Bertabak mau Oke deh, kalau bapak memaksa Ujin pesen bertabak spesial ya Tapi harganya mahal Takut om kamu gak bisa bayar Heh, jangan remehin gue ya Gini-gini juga gue orang paling kaya di RT2 Emang berapa harga bertabaknya Sampai lu bilang kaya gitu? 200 ribu Buset, mahal amat Emangnya itu bertabak pake apa Sampai semahal itu? Paling juga cuma keju sama coklat doang Emangnya juga bertabak spesial pak Jadi harganya juga harus spesial Perasaan semua bertabak itu spesial lah Kenapa di sini harganya itu gespesialkan juga? Intinya jadi beli gak nih? Ujin pesen yang lain aja ya Jangan bertabak Gak mau om, ujin pengen bertabak Katanya kamu lapar Mau makan kok malah beli bertabak? Ya gapapa om, bertabak juga kenyang Om, Somi gak jadi ayam geprek lah Om, Somi jadinya pengen kayak ujin Somi pengen matabak juga Tapi dibungkus ya Soalnya mau bagi-bagi ke keluarga Somi di rumah Sabar ya pak Hei, Solastri, turun Ngapain lu masih nangkering di atas? Ini gue gak bisa turun Ini pokoknya ketinggian, kompre Tante, tante lagi ngapain? Ini lagi nungguin makamu turun Lah emangnya mau ujin di mana? Itu di atas Lah, saya mikirah itu tadi monyet Ma, mama ngapain di atas? Ayo turun Mama gak bisa turun Ini pokoknya ketinggian Oh gitu Yaudah ma, ujin pulang duluan ya Itu kamu bawa apa di paper bag? Bawa matabak ma Dikasih sama om Jungku Ayo sayang, kita pulang Mama minta ya matabaknya Hei, lu siapa ada di kamar gue? Maling ya lu? Ma, mama Iya, dapak Ma, lihat itu ada maling Itu adik kamu Yuna Apa? Aku punya adik Sejak kapan? Sejak dulu Kok Yuna gak tau? Ya gak tau Karena gak dikasih tau Sejak kecil mama titipin ke panti asuhan Karena makannya gak kira-kira Masa satu minggu habisin dua bus susu? Jadi dengan penuh keikhlasan Mama sama ayah titipin ke panti asuhan Emang pada dasarnya aja kalian yang gak punya hati nurani Masa anak sendiri dibuang ke panti asuhan? Orang tua macam apa kalian? Pokoknya Cikita masih marah ya sama kalian Ya terus kalau kamu masih marah Kenapa mau aja diajak mama kesini? Ya mau dong, mas agak mau Kan diarik bagian warisan Sekolah dulu yang bener Baru ngurusin larisan Satu tambah satu aja kamu masih banget longok Yuna, mending kamu ajak adik kamu main sama Kasian dia Dari tadi mainin terus di kamar Tapi kami belum akrab, mah Gak apa-apa Nanti juga akrab Yang penting jangan saling jamak aja Hei sungaihan, ada mangsa tuh Iya bro, ada mangsa Ayo kita semperin Sekalian kita peras akunya Hei bocah Ada apa ya? Mending lu serahin uang lu ke kita Atau enggak kita gelitikin nih sampai merah Gak mau, enak aja Minta salah ke orang tua kalian Wah, bin nantangin nih orang Serahin gak uang lu? Atau gue pukul lagi nih Bang, pesan es krimnya satu ya Yen, lu mau gak? Pengen li, tapi lu yang bayar ya Kok gue yang bayar sih? Emang gue malu? Gue gak bawa uang li Tadi lupa minta ke rumah gue Bang, emang es krimnya berapaan? 5 ribu Buat gue aja uangnya gak cukup, Yen Gue cuma bawa duit 2 ribu Kembalikan uang gue Lu denger gak? Ada yang nangis tuh Iya denger Bang, tunggu dulu ya bentar Kami mau liat orang nangis dulu Han, lumayan nih 10 ribu Buat bayar uang kas ke Bendahara Iya, lumayan Bagi dua ya Kembalikan uang gue Besti Kamu kenapa menangis, Besti? Mereka berdua ngambil uangku, Li Loh, itu kan abang lu, Li Astagfirullah abang Abang ambil uangnya, Jisung Abang kamu juga mukul gue, Li Heh, diem ya Sungguh menjijikan Bagaimana bisa abang ngelakuin hal tercala seperti ini? Abang tau kan, menggulih orang itu adalah perbuatan dosa Kembalikan gak uangnya Jisung Atau enggak liat aduin nih ke mama sama ayah Iya, iya ini Tuman ya, mending abang pergi sana Enak sekali gangguin Besti liat Pergi sana Aos ya kalau ketahuan sampai ngebully orang lagi Liat laporin nih ke ayah sama mama Iya, iya Heh, mau gue kepet juga lu Ngapain masih diem disini? Heh, Subin Kok lu ninggalin gue sih? Lu enggak apa-apa kan Besti? Enggak, makasih ya Li Kamu enang Besti aku yang paling baik? Iya, sama-sama Icung Kalau gitu gue pergi dulu ya Ayo, Yen Kita terusin kegiasan kita Li, kembaliin dulu duit gue Kan gue udah nyelamatin lu, Cung Jadi ini uang buat gue Gue kan udah berjasa sama lu Gue udah ngorbanin jiwa dan raga gue buat lu Jadi ini uang adalah imbalan atas diri saya yang sudah gue lakuin ke lu Udah ya, gue mau beli es krim dulu Besok main ke rumah gue ya, Cung Gue udah beli kostum bareng say Kita main bareng say-bareng sayan Nanti lu yang main genangnya ya Ah, sebenernya kita ini mau kemana? Aku muter-muter terus Emang niatnya muterin komplek? Kenapa muka lu ditekuk kayak gitu? Ciki capek kau, udah tiga jam kita muter-muter terus Udah kayak angin puting beliung aja Ini biar kamu tau jalan Biar nanti gak nyeser kalau mau main sendiri Tapi Ciki capek Terus kamu maunya apa? Digendong Gue banting ya lu Badan udah mau ngalahin karung berat Masa mau digendong? Kira-kira dong Aku ini kakakmu, bukan gabisiternu Justru itu, seorang kakak kan harusnya janggain adenya Masa ke ade sendiri kasar kayak gitu? Jangan harap aku bakalan manjain kamu ya Kakak bakalan ngerti kamu seperti di medan perang Biar nanti kamu tidak syok kalau diurus sama mama dan ayah Hei Ji, itu si Yuna ketempelan siapa? Hei, bisa turun gak lu? Berat nih Yuna Eh ya Ji, Sam Yuna, kamu bawa siapa? Bawa benalu Aku ini adik kakak, masa dikatain bena lu? Yun, dia beneran adik lu? Iya bener Wah sejak kapan? Sejak tadi? Cikwita, ayo kenalin diri kamu Jangan mainin terus Udah kayak orang hutan aja Kenapa kakak selalu menghina aku sih? Aku ini adik kandungmu kakak, bukan adik tirimu Ciki aduin nih ke mama sama ayah kalau kakak jahat sama Ciki Dikit-dikit ngadu, dikit-dikit ngadu Gua lempar juga ya lu Udah jangan mainin terus Nanti kakak jajanin kamu cilok Mau kan cilok? Iya mau Yaudah, ayo kenalin diri kamu ke mereka Kakak, kenalin aku Ciki Ciki apa? Ciki Taro Kakak, masa aku disebut Ciki Taro Yang bener dong lu Masa nyebut adik gue Ciki Taro? Namanya Cikwita Gua kan cuma nanya Yun Gelak amat lu Btewek kalian mau kemana? Mau main petak kumpet? Gua ikutandang Terus itu ada lu gimana? Dia suruh nunggu aja disini Ciki kamu tunggu disini aja ya Kakak mau main petak kumpet dulu Kok ditinggalin sih? Terus disini Ciki sama siapa? Dia tunggu sendiri disini Katanya kamu mau beli cilok Nanti tukang ciloknya bakalan lewat sini Kalau kamu tunggu disini kan kakak ciloknya bisa kamu berhentiin Nanti kakak yang bayar Udah ya, kakak tinggal dulu Ayo, Cik, share Ciki nanti kamu duduknya jangan disini ya Duduknya di rumput aja Jangan duduk di bangku ini Kenapa? Buset, main pergi aja Masa disuruh duduk di rumput? Kan kotor Terus ini gunanya bangku buat apa Kalau bukan buat duduk? Ada-ada aja tuh orang Buset, ini isi kulkas pada kemana ya? Kok kosong? Sokcin, sokcin Iya, ada apa? Ini isi kulkas pada kemana? Kok kosong? Lu gregotin semua ya? Emang gue tikus gregotin semua makanan di kulkas? Terus itu siapa yang ambil semua makanan di kulkas? Yang mana gue tau Hari ini gue belum makan satu rumah pun Tanya dong ke si Subin Tadi pagi gue liat dia buka kulkas Ubin salah apa ya, mah? Salah apa, salah apa? Bisa-bisa gak ya kamu habisin semua makanan yang ada di kulkas? Itu stok untuk satu bulan Mama baru membelinya kemarin Tapi Ubin gak ambil semuanya, mah Ubin cuma ngambil satu ciki doang sama satu minuman Ya terus siapa dong yang ambil? Babi ngepet Emang babi ngepet udah alih profesi ya? Kemana deh kamu? Gak tau Di luar kali Udah jangan banyak tanya Ubin lagi nonton neneknya papas ya Kak, Ruka pengen ee Kita ini lagi jualan Kamu tahan dulu aja Tapi Ruka udah gak tahan Yaudah kalau kamu pengen BAB Sana pulang aja sendiri ke rumah Tapi Ruka pengen diantar Terus kalau kakak ngantir kamu Siapa dong yang tunggu disini? Kak, kakak mau kemana? Ini ambil Buat apa? Buat jimat biar mulus lu ilang Berat kak Gak apa-apa Yang penting mulusnya ilang Wih, lu lagi ngapain? Lu lagi jualan? Ya nih, lu mau beli gak? Wih, gue mau beli baser yang kliuk kli Harganya 5 ribu kan? Itu harganya 20 ribu setengah kilo Buset, malah amat Itu ditulisan harganya cuma 5 ribu Kok jadi 20 ribu? Terus apa dong yang 5 ribu? Minuman Minuman sama aja Satu botol 20 ribu Terus itu yang 5 ribu apa? Gak ada yang 5 ribu Itu cuma formalitas Lu sebenernya mau jualan atau mau nipu sih? Ya jualan lah Siapa juga yang mau nipu coba Kalau mau beli ya tinggal beli Kalau enggak ya enggak Dimana lu tak menipunya Dah lah, capek gue kalau ngomong sama lu Ruka, kamu ngapain bawa batu segede gaban? Tadi dia pengen ee Jadi gue kasih batu biar gemules Tante ini jadi beli gatan Kurangin lali Masa gak dikurangin? Ya kira-kira dong Nawarnya Masa dari 20 ribu jadi 5 ribu Ya itu sepanduknya Napa ditulis 5 ribu coba? Kan tadi udah dijelasin Itu cuma formalitas Tante kira-kira dong Tan Masa nalur sama anak-anak Ya kalian juga kira-kira lah Masa harga satu botol 20 ribu Perasaan di orang lain cuma 10 ribu Yaudah kalau tante gak mampu bayar gak usah beli Kami juga gak maksa Ngakunya aja kaya Tapi nyatanya dompetnya dehidrasi Kurang ajar ya kamu Tante ini kaya Oke deh tante beli Nih tante beli 50 ribu Sekarang kalian percaya kan Kalau tante ini kaya Belum percaya Masa cuma ngasih 50 ribu? Kalau 100 ribu baru kami percaya Kalau 50 ribu kan kami gud Makasih tante Sekarang Ruka percaya Kalau tante ini kaya Baik hati dan tidak sombong Gitu dong Awas ya Kalau kalian bilang dompet Sampai dehidrasi lagi Bagus Ruka Kamu belajar dengan sangat cepat Kakak sangat bangga sama kamu Siapa dulu dong Ruka Kak nanti kalau mama belanja makanan lagi Kita dagangin lagi ya Apa? Apa? Jadi kalian yang ambil semua makanan Dan air galon di rumah Mama bener-bener tidak percaya ini ya Ruka, mama pikir kamu ini anak yang kalem Tapi ternyata mama salah Kamu sama aja kayak kakak kamu Lah emangnya malah kalem Apa maksud kamu? Mama ini kalem Lebih tepatnya kelama bukan kalem Jangan banyak melawan ya kamu Mama ini sedang marah Bagaimana bisa kalian berdua menghabiskan semua stok makanan di rumah? Ini buat ngambil satu bulan Kalau ngabis dalam satu hari kita mau ngambil apa? Krikil Ini semua ini busuknya kalian mas Hei bocah Lu juga ikut anggil ya dalam menjalankan ide busuk ini Jadi lu bilang kalau mama belanja lagi kita dagangin lagi makanannya Kok sekarang malah nyudutin gua? Mama tidak menerima alafun apapun ya Pokoknya kalian berdua sama-sama bersalah Sekarang dimana makanannya? Udah habis dijual ma Mama keluar sih kesininya Bener-bener ya kalian Pokoknya mama gak mau tau Serahkan semua uang yang kalian dapatkan dari hasil ngejual makanan tadi Tapi ma Gak ada tapi-tapian ya Kalau gak diserahin mama coret nih kalian berdua dari daftar warisan Iya-iya ini Kok uangnya banyak? Kalian ngejual apa aja? Jangan bilang semua perabotan di rumah kalian jual juga ya? Mama ini sujan terus ah Kamu cuma jualan makanan sama air galon doang mah Ya terus ini kenapa uangnya banyak? Emang kalian jual berapa? Jual 20 ribu Ya sudah mama gak jadi marah Besok kalian datang lagi ya Nanti mama belanja yang banyak buat kalian Mau kemana kamu? Mau mancing Mancing, mancing Mancing mulu ya lu kerjaannya Kapan mancing terus? Perasaan cuma hari minggu doang kalau mancing Pokoknya hari ini lu gak boleh mancing Hari ini lu harus bantuin gue baresin rumah Lu gak liat rumah kita udah kayak kepala pecah Enak aja ya lu mau seneng-seneng sendiri Bantuin dia dulu disini Baru lu bisa pergi Kalau ada bini di rumah ngapain gue harus bares-bares? Terus apa gunanya dong punya bini? Kalau gue sendiri masih harus bares-bares juga Bangkal sekali ya pikiran lu Gue ini bini lu Bukan pembantu lu Jadi pekerjaan rumah harus diberesin berdua Kalau mau hidup lu santai Ya nyari pembantu sana Pengeluaran kita tambah banyak dong Kalau nyari ARP Ya kalau gitu lu harus terima dong Kalau bini minta bantuan buat beresin rumah Huh? Yuna ada apa? Kenapa adik kamu nangis? Kamu apain adik kamu? Adik kakak Yuna tabok Ciki mah Pipi Ciki sakit Yuna apa-apaan kamu ini? Cukup sebelum kalian marah ke Yuna Mending kalian liat saja keluar rumah Woy bocah Keluar kalian jangan sembunyi Iya keluar kalian Yuna ada apa ini? Mereka minta bayaran dengannya mah Si Ciki baru mendagangan mereka Buat praktir temen-temen barunya Terima kasih telah menonton Terima kasih.